So guys, balik lagi bareng gue, Okto, di Kabutai Agak, agak lain ya Gue aja yang ngelag tadi ya Cepet ternyata reaction ini sekarang Karena udah video kedua ternyata ini Cuman di upload yang berbeda Jadi hari ini kita bakalan melihat tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat Kemarin tuh sempet kita cek juga Siapa Rio AJG ya Itu katanya sih tutorial yang bagus banget Sampai dijadikan meme ya Sama saudara Rifqi Ini pasti bermanfaat sekali tutorial-tutorial ini ya Tapi sebelum itu kita bakalan nyimak tutorial yang lebih senior ya Ini senior TikTok Kalau yang tadi senior Saya bingung ngomong senior tapi junior gitu Dia tuh Semua judulnya tutorial soalnya Nah yang ini senior TikTok nih Untuk masalah hal tutorial Kita lihat aja langsung Sebentar ya saya fullin dulu Disuruh beli es krim Pakai panci kayak gini Sama adik ipar kakaknya nenek tiri aku Yang paling bungsu Katanya Disuruh beli es krim Pakai panci kayak gini Sama adik ipar kakaknya nenek tiri Adik ipar kakak nenek tiri Senior Senior Beba senior bro Beba Aku yang paling bungsu Katanya dia lagi ngedam banget sama es krim yang satu ini Akhirnya Bentar ini kenceng banget kayaknya ya Aku borong semua es krimnya dan aku gak beli sedikit Aku juga bakal campurin es krim Fungsinya apa dia pakai tempat itu ya di awalnya Es krim pakai bawang merah, bawang putih, dan kunyit yang sudah dihaluskan Nah kalau udah sekarang es krim ini Tapi biasanya dia masaknya beneran kan Prosesnya aja rada sesat kan Ya kan Tuang ke dalam panci yang udah aku panasin Terus aku bakal aduk-aduk sampai merata Siapkan satu ekor ayam yang udah di aku puntur Terus tinggal aku celupin aja Dan aku pindahin ke dalam tempat yang berbeda Tuang air es krim dengan bumbunya Kemudian ayam ini kita marinasi selama 15 menit ya Setelah dimarinasi ayam ini bakal aku potong-potong Sambil aku siram pakai air kayak gini Jangan lupa dipijit-pijit supaya ayamnya gak kaget Karena bentar lagi bakal dipotong Lanjut yuk ayamnya tinggal kita potong aja Kepalanya udah bisa bang ya Jadi beberapa bagian Buat ukuran potongnya mungkin kalian bisa sesuaikan dengan selera ya Setelah ayam dipotong rapi dan dicuci bersih Sekarang aku bakal siapkan juga satu ayam ini Terus aku bakal pisahin kulitnya dan ayamnya Setelah kulitnya dilepas-lepasin ke bagian potongan ayam Jadi tutorial apa sih sebenernya? Kau es krim atau ayam sih Kayaknya dari es krim itu cuma diambil air, gula, krim, susu Udah itu kan? Kandungannya aja kan? Kenapa dia gak pakai yang real gitu bumbunya? Gak usah Ah namanya senior Ah senior bebas Senior bebas itu Dan berhubung aku kali ini gak mau pakai tulang ayam Jadi disini juga aku bakal pisah-pisahin tulang ayam dengan dagingnya Pastikan semua ayam ini sudah terpisah dari tulang-tulangnya ya Sekarang aku bakal haluskan ayam ini dengan cara aku tutup pakai tisu Bukan sulap, bukan sihir Dan ayam ini sudah jadi halus guys Sekarang tinggal aku pindahin aja ke dalam loyang Ada jokes-jokes magic sambalnya Nah ini dia nih Corong ini Sangat tidak berguna Dicetak Gak guna Masuk 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 Ini aku pesan menu koleksi cermat Cetar hemat di akhir tahun Cermat beropat Isi pakai Gis belajar catat ya tim kratif Ini caranya nih Masuk gitu loh Ya kan Kita lagi reaction house gitu kan bisa minum ya kan Ya tolong lah yang tadi saya minum gitu loh Maksudnya Kan bisa enak gitu Dan yang dibalik layar juga udah gak sabar buat cobain Weh lama banget ini endorse Eh bentar Sampai beres anjing Keren sih Keren sih menurut aku sekarang memakan enak Produknya mana Gak ada video aja berarti sama sekali Produknya gak ada anjing Hah neneknya Iya ya Iya ya Nyambung ke ayam Iya loh Bebas bro Bebas senior Senior bebas Produk jadinya dimana ini Tadi Ah ini doang kali ya Jadi udah digoreng Udah gitu Dibiarin Iya penting masuk gitu ya kan Di rumah Mama mertua punya lidah yang super gede Tapi gak pernah dipake Daripada jadi mubazir Mending lidah mertuanya kita bikin olahan Menjadi makanan yang super duper enak banget Yuuu Sebelum diolongkini makanan yang enak Disini lidahnya kita kerat-kerat Kemudian siram dengan minyak panas Kalau udah Kemudian lidahnya kita rebus Dengan berbagai macam rempah-rempah Tambahkan sedikit garam Biar lidahnya gak bau amis Setelah lidahnya empuk Langkah selanjutnya Kita susun di atas talenan Kemudian kita pukul-pukul Menggunakan palutor Kayak gini ya guys Kalau lidahnya udah pipih kayak gini Langkah selanjutnya Disini aku bakalan tumis Kurang lebih sekitar 5 lembar daun jeruk Tambahkan 2 lembar daun salam Nah ini kok bener nih kayaknya Kita aduk-aduk sampai kecium harum Kalau udah masukkan bumbu Yang sudah diharuskan Setelah itu tinggal kita aduk-aduk Sampai bumbunya matah Cuman yang awal doang tuh Gak pernah dipakai udah Kalau dirasa bumbunya udah kecium harum Lalu masukkan lidahnya Dan kita aduk-aduk Sampai bumbunya tercampur merata Seperti ini Jangan lupa Tambahkan penyedap rasa Dan juga garam Kemudian tambahkan secukupnya Di hidrogen monoksida Lalu aduk sampai bumbunya Tercampur merata Air maksudnya apa? Apa sih? Hidrogen monoksida apa? Eh guys guys Gue anak IPA memang Tapi tolong dibantu lah Di komen Unsurnya bro tolong lah Sambil nunggu lidahnya matang Disini aku bakal haluskan 2 bungkus mie instan Biar cepet halus Disini mie instannya Bakalan aku haluskan Menggunakan chopper Kayak gini ya guys Kalau mie instannya udah halus Kayak gini Langkah selanjutnya Aku bakal pisah-pisahkan Kulit lumpia Dipisahkan Biar gak rapet Satu sama lain ya guys Nah kalau udah kayak gini Tinggal kita gunting-gunting Disini untuk Kok disatuin lagi? Kan tadi dipisahin? Untuk guntingnya Kalian boleh bebas Sesuai selera ya guys Sampai bentuknya Nanti bakalan panjang-panjang Kayak gini guys Oh bener-bener Oh bener-bener Diberai lagi Bener-bener Bener-bener Kenny or bro Kita junior ngerti apa Selanjutnya kita celupkan lidah yang sudah dipukul-pukul dengan palutor ke dalam telur Kalau udah dicelupkan ke dalam telur Kita balur dengan tepung mie Jangan lupa ya guys Sambil dibolak-balik Biar tepung mie-nya ini Merata sampai semua ke permukaan lidah Setelah dibalur tepung mie Langkah selanjutnya Kita balur kembali dengan telur Nah kalau udah Kita simpan di atas kulit lumpia Yang sudah dipotong-potong Sambil ditekan-tekan Biar kulit lumpianya menempel Untuk lidah sapi yang sudah direbus tadi Jangan lupa kita buang kulit bagian luarnya kayak gini ya Dibuang kulit bagian luarnya sampai benar-benar bersih Kalau udah ini tinggal kita potong-potong Dan dipotong sesuai selera aja ya guys Nah buat yang nanya soal bumbu Tadi untuk bumbu halusnya Aku pakai cabai keriting Bawang merah Bawang putih Kunyit Dan juga jahe Boleh kalian tumbuk atau blender Sampai bumbunya halus kayak gini Balik lagi ke lidah sapi Kalau dirasa airnya sudah surut Tambahkan daun bawang Tomat Dan juga kemangi Kalau udah Tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya Tercampur merata Dan meresap kayak gini ya guys Nah buat lidah yang berbalut kulit lumpi ya Ini tinggal kalian goreng Di dalam minyak yang super panas banget ya Dan pastikan untuk menggorengnya Pakai api yang super kecil Dan jangan lupa dibolak-balik Pastinya biar matangnya merata Nah kalau dirasa lidahnya sudah benar-benar matang Tinggal kita angkat Kemudian tinggal ditaruh di atas piring Dan untuk taburan sausnya Bakalan aku tambahkan saus lidah wokum Tuh benar-benar platingnya bagus banget ini bro Banyak ini Bangun kita lakuin sesuatu yang lain Dan jangan lupa follow resep inspirasi DEBM Untuk menu yang lainnya ya Selamat mencoba Semoga resepnya bermanfaat Benar ini Benar sih senior satu ini bro Udah serius-serius mana pancelannya nih Nah ini terakhir-terakhir ya kita ya Abis ini kita langsung menuju ke Rio aja guys Nah disini rotinya aku mau cuci dulu Lebih tepatnya disini aku cukup bilas-bilas aja roti sisanya Dibilasnya sebentar aja Kalau udah tinggal kita angkat lalu meras Udah gitu simpan di wadah Nah disini aku mau tambahin Oh bener-bener bro Selanjutnya kedua bahan ini tinggal kita aduk aja guys Nah biar lebih cepet disini aku aduk Pakai tangan aja ya guys Kalau udah tercapur merata Disini tinggal kita masukin aja ke dalam piping bag Oke semuanya udah masuk Tinggal kita tali aja lalu sisihkan Nah disini aku punya saudaranya nangka Kalau di tempatku ini tuh namanya pisang guys Kalau di tempat kalian apa namanya Disini pisangnya Ya pisang lah bangsa Kalau udah aku pindahin ke dalam Apa lagi Nah sambil ditambahin juga satu bungkus santan instan ya guys Lanjut disini pisang dan santannya Tinggal kita ulek aja sampai halus Dan tercampur merata kayak gini Kok diulek sih dikata cabai Oke disini tinggal kita angkat aja ke dalam saringan Dan pastiin gak ada yang tertinggal diulekan ya guys Kalau udah hasil ulekannya ini Tinggal kita tumpelkin aja ke dalam wadah yang lebih besar Saringannya buat apa dong Disini juga wajib banget ditambahin tepung teriku Selalu deh Masukin juga roti dan telur yang ada di piping bag tadi Nah semua bahannya udah masuk Disini tinggal kita tumbuk aja deh Sampai berata kayak gini Karena ada sisa telur tadi Karena ada alat ya mixer gitu ya Jadi kita masukin juga ya guys Sambahin juga gula masukin Mungkin ini sesat alatnya doang dah kalau yang gini Nah nah pake ini nih Ini nih Disini aku mixer gak terlalu lama ya guys Cukup sampai merata aja Iya mixer gak terlalu lama Memang kenapa pake yang tumbuk gitu Step terakhir tinggal kita masukin aja Minyak goreng seikhlasnya Udah deh disini kita lanjut aja Biar tiga kali penyaringan kali ya Nah kalau semua bahannya udah bersatu Dan menjadi adonan kayak gini Tinggal kita tuang aja ke wadah cetakan Jangan lupa ya guys Cetakannya ini harus kita olesi dulu Dengan minyak goreng Biar gak lengket Oke wadah cetakannya udah terisi penuh Tinggal kita kukus aja Disini kita kukus sekitar 30 menit Atau sampai matang ya guys Kalian bisa cek kalau udah matang atau belum Dengan cara ditusuk-tusuk kayak gini Kayaknya makeup gue sering bikin deh Bolu dingin dan lanjut Disini aku mau pake-pake dulu Satu batang dark coklat Masukin satu bungkus bubuk agar aja Yang pake lah enjing At least gak pake mixer tuh ada Alatnya yang kayak keriting yang bisa dicok-cok-cok gitu Beres aja Biar makin nyoklat disini Aku tambahin 2 sendok makan coklat bubuk ya guys Kalau udah tinggal kita aduk-aduk aja Lalu masak sampai mendidih Dan tercampur merata kayak gini Udah deh disini pudingnya tinggal kita tuang aja Kedalam cetakan yang lebih besar Nah untuk bolu pisangnya Tinggal kita masukin aja Bersama pudingnya ini ya guys Disini kita tambahin lagi pudingnya Sampai si bolunya ini ketutup gitu guys Kalau udah disini tinggal kita tunggu aja pudingnya nge-set Nah sambil nunggu disini aku mau bikin flanya dulu Caranya gampang banget Tinggal masukin aja Susu UHT, gula pasir, dingin, kering, 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 kering Ini namanya apa Pokoknya ini tuh rekomend banget buat cemilan Pas lagi gabut kayak gini ya Gabut tuh ya, bener sih Susah anjing bikin Muncet lagi Masak jadi mudah Mane mudah Mixer anda Mixer anda ada Dipake di akhir Late game Nah kita masuk ke Junior Banyak ya subscribernya ya Lagi rame Cara nandang pintu biar dibeliin pario Tutorial nge-cancel kematian Lima hal yang mustahil terjadi di dunia ini menurut gue Tutorial jadi anaknya Ria Ricis Tutorial ngontol Ah ngontol Bola kepala adek perat dua Tipo-tipo Alasan kenapa gaji gue nge-stuck di 30 Gak bersyukur namanya Bangsat Tutorial transfer dosa ke orang tua Halo temen-temen, halo semuanya Jadi di sore hari serai ini Gue bakal kasih tau Gimana caranya ubah hari kiamat Jadi hari Sabtu Ya banyak yang bilang Kalau hari Jumat itu adalah hari kiamat Dan sebelum 1500 masehi Umur bumi itu udah tamat Jadi kita sudah menang Keringetan nih Bang Capek banget Kayaknya abis ngeden Bahkan yang namanya kalau udah kiamat ya Kalau udah kiamat kita sudah menamatkan Namanya Ya itulah gue gak tau Jadi gue bakal kasih tau Gimana caranya Sebelum hari kiamat jadi hari Sabtu Tapa banyak-banyak Bacot langsungnya gue kasih tau Nah jadi caranya itu Lu harus perlu satu Yaitu mesin waktu Kalau lu punya mesin waktu Kayak Doraemon Kalau lu punya mesin waktu Lu harus balikin hari Jumat Ke hari Sabtu Kenapa Karena di hari Jumat itu Kadang rawan Sendal lu bisa hilang Apapun bisa hilang Makanya gue gak kasih tau lu Pukimak tikus Nah gue gak kasih tau lu Gimana Pukimak tikus ya Yang pertama Lu itu harus menjadi orang yang pendiem Introvert Ya nolak Pokoknya harus begitu Biar apa Karena orang yang pendiem itu Ceren das Bijak Bukan abad kebelakan orang yang Yang pintar Nah jadi yang kedua Lu itu harus masuk SMK Ya biar apa Biar lu bisa mekanik Mekanik Ngebenerin apapun Ya Kokoknya bisa mengebut mesin waktu Kalau orang bodoh yang dim Masuk SMK Jangan SMK Pokoknya SMK itu SMK bisa Jadi yang ketiga Lu itu harus keluar Terus Kalau lu Instal Nekokoi Itu udah tersesat banget Udah tersesat banget Jangan Jangan sesekat lu Terus Instal Nekokoi Jangan pernah Kenapa? Karena gue udah alami Jadi buat lu Lu itu harus Yang mau Ngubah harinya Itu harus Harus punya mesin waktu Caranya jadi orang pendiem Orang pendiem itu rata-rata Biter Dan lu itu harus Masuk SMK Kalau lu masuk SMK Gak bisa Apalagi lu masih SMP Tutorial nge-cancel kematian Halo temen-temen Halo semuanya Jadi di sore hari yang seringi Gue bakal kasih tau lu semuanya Gimana karanya nge-cancel kematian Sebenernya kita tau Sore hari yang seringi itu Dari kamar mandi dia Tau gimana ya Kamar mandinya apa? Maksudnya Tembus apa gimana ini ya? Nge-cancel kematian Apa upload tiap sore ya? Jadi ini bukan main-main Ini gue serius Karena gue sendiri Udah gue praktekin ke temen gue Ya tetangga gue Dan itu real mean Itu berhasil Untuk temen gue Dan temen gue tuh Udah berhasil masuk rumah sakit Dan nge-cancel kematiannya Nah itu caranya Gue tuh pertama-tama Ngan setahu dia Buat eksperimen bahwa Ini nyata atau pangsu Dan ternyata Ini tuh nyata Dan temen gue sekarang Ngan masuk rumah sakit Gara-gara gue Dan gue harus biayain dia Memang babi Jadi pokoknya Gue bakal kasih tau lu gimana ya Tentu orang nge-cancel kematian Kalau ya memang Memang iya Kemantian itu Memang gak ada yang tau Tapi lu tuh harus berjaga-jaga Biar lu bisa nge-cancel kematian Ya jadi ini bukan main-main Ya Lu puter-puter lagi Biar kalian gak lakukan Apa yang gue bilang Ya gimana cara nge-cancelnya Nah yang pertama-tama Lu itu harus keluar rumah Nah kalau lu mau didapet mobil Atau lu mau diserempet motor Lu itu harus berjaga-jaga Ya berjaga-jaga Nah pertama-tama yang harus lu lakuin Adalah Lu keluar sebentar Untuk mengamati sekitar-sekitar Lu ada bahaya apa enggak Nah gue bukan keluar sebentar Atapnya tuh kelihatan Ada bahaya ya Nah kalau lu udah di luar Lu ambil sebentar lu Jadi bukan lampu Lu ambil sebentar lu Jadi situ ada nenek gua Lalu Lalu ketabrak teronton Lalu Kurang-kurang harusnya dia lebih keluar lagi Nyewa teronton Ya kan Bener bener Buak berreal gitu Real Besoknya upload Saya masih hidup Cancel kematian Oh ini tutorial user dari rumah Satu tangan lain lebih bocil nih mukanya nih Silat dulu ya Eh setahunnya tuh udah beda banget ya Kalau bocil AABG-ABG gitu ya Aku aja udah user dari rumah Kalau kalian gak percaya nih Bentar aku di BNAT Di BNAT Kayak main game Udah coba Work katanya Bang tutur cara ubah rasa ngantuk di sekolah Jadi duit Jajah Lebih lucu komennya Bro coba Bikin cara menghentikan masa Ini segede trik aja Buat menghentikan masa Satu Punya aja Mr. Beast Dengan cara curi jamnya Dua Punya teman yang sama Pikirannya dengan lo Tiga Terakhir Main lato-lato atas bawah Dengan kencang selama dua menit Dan masa bakal terhenti Selepas aja Tepat dua menit Ini komen bocil juga ya Ini tuh Bocil Bocil halu yang Kayak asal ngomong aja gitu Lo Lo Pasti sering deh Ngeliat komentar-komentar Yang aneh Gak nyambung Nah Kumpulnya disini semua Cara memotong air Tanpa editan Wah ini 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 sih Gue lagi cari Tutorial yang memang Gue bakal gunain guys Halo Jadi di video ini ya Di Orang di dunia ini tuh Pasti pengen tau Gimana caranya Memotong air Pagi hari yang cerah ini Lo bisa liat tuh hujan Jadi untuk Halo teman-teman Halo semuanya Jadi di video ini ya Di pagi hari yang cerah ini Lo bisa liat tuh hujan Di pagi hari yang cerah ini Lo bisa liat tuh hujan Jadi untuk Menghibur diri gue sendiri Gue harus bikin video yang Ngejelas Jadi di video ini Gue tuh bakalan Memotong air Tanpa editan Ya Seperti yang lo tau Motong air itu Gak bisa dipotong Teman-teman Oh betul Makanya saya cari tutorial ini Ngasih tau gimana caranya Biar Bisa kepotong Tanpa editan Nanti Airnya bakal keluar Dari selang itu Nah Terus gue bakal hidupin Terus gue potong gitu Nah Kalau worth it Lo bisa coba tutorial ini Dari gue Biar apa Biar keliatan keren Itu tuh lu jadi Baru dibilang keren sama cewek-cewek Catat ya Jadi Jadi pagi hari ini Gue bakal gitu Tapi Kalau gue Ngidupin sanju gue Ngidupin air 2 Ya Gue gak bisa ngomong Kenapa Ya karena Sanju Air gue tuh berisik banget Lo bisa denger nih ya Bisa denger Nah Biasa Biasa Enggak sih Biasa aja Jadi gue tuh bakal Tau video Pakai pisau Eh gak gunting Salah 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 Potong pake ini Tanpa editan Tanpa editan Videonya yang tanpa editan Oke Tapi sebelum itu kita hidupan ya Betul ini videonya Kalau misalnya nih Tuh ya Kita bakal potong air Eh bukan disini Kalau disini Kalian denger Ini Ini Kita bakal potong air Disini Satu Dua Kalau berhasil Lusur ke channel gue Berhasil kan Omaga Gila temen-temen Ya Berhasil Jadi Buat lo yang mau pake tutorial Nih Lo tuh tinggal gunting aja Pasti bisa temen Kalian harus percaya diri Dan Bersiap Percaya diri aja Anjing banget bro Ya at least kalau ngedit agak bagus gitu kan Ya seenggaknya cutting hina gitu Gak apa-apa lah gitu Ini Foto ditempel bah Foto Ya Allah Tapi Rio respect ya Semoga Channelnya berkembang terus Dan semoga viewer-vivernya gak ngeanggap serius ya Karena tutorial diusir dari rumah itu agak bahaya soalnya Menempar batu kepala bapak mamak kau kan itu bahaya Harusnya tau bercanda ya Pasti bercanda dong ya kan Konten dong ini Burahan gimmick Makanya yang gue bilang ini 3-4 tahun lagi jadi rekoalim ini Next rekoalim ini Semoga sukses terus ya buat Rion ya Itu ya Udah Mungkin sampai situ aja untuk tutorial Mengubah hari kiamat ke hari Sabtu ya Ya Aneh banget Aneh banget Ya Subscribe channelnya Rio AJG ya Dan subscribe channelnya gue juga Jangan dianggap serius kontennya dia Ini masih kecil, masih labil, masih ABG ya Jadi jangan sampai abang-abang sekalian yang dewasa-dewase yang menganggap serius Anda tidak asik kalau begitu ya Apalagi ngehujat ya Tidak ya Bagus yang kayak tadi tuh Wih Mantep bang Work Itu kayak Luar biasa Supportif bro Kayak Work ya Gue curiga nih Setelah satu hari ini upload Kalau udah lebih dari seminggu agak curiga gue Takutnya ada tutorial nge-cancel kematian part 2 praktek Ya kan Takutnya Yaudah Jangan lupa di like juga Untuk video kali ini Gue ingetin lagi untuk yang Mau beli merchandise kita ya Tolong di support Nah ini diskon 75% Ada yang 40 ribu, ada yang 50 ribu ya Untuk kaos-kaosnya ada hoodie juga sama jacket yang lagi diskon 50% Ini 75% Bisa lah Ada di deskripsi ya kawan-kawan ya Cek juga merchandise di Instagram kita Mas dok aparel Dan juga jangan lupa join membership Karena gue live streaming hampir tiap hari Di bawah juga ada super thanks Gue gak tau sih itu super thanks Kayak super chat juga kali ya Kalau di live streaming Chat comment gitu kali ya Gue pernah lihat beberapa kali Apakah rasanya enak Tentu enak karena uang ya Jadi Kita ketemu lagi di video selanjutnya Ke like, comment, subscribe, share Ini penting, ini penting share bro Susah ya Nah siapa tau bisa work Nah siapa tau biar Mantap bang Work Nah itu ya Yaudah kita ketemu lagi di video Dan juga live streaming gue Selanjutnya Bye bye Ingat Jangan masuk SMK Kalau anda masih SMP Gak bisa ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax